Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah perbaiki dulu keyakinan kepada Allah Jadi jangan hanya sibuk dengan ikhtiar tapi gak yakin Allah yang bisa menolong Nah diantaranya ridho ketakdir ini adalah bagian yang disukai oleh Allah Faman rodiya falahu ridho Barang siapa yang ridho ketakdir Allah ridho Misal ya ikhwan belum dapet jodoh Tenang hadirin ikhwan makanya saya tegesin ikhwan itu mewakili akhwat Gak bisa kenapa sih saya hidup gini teman-teman saya udah pada punya jodoh Udah pada punya anak saya begini-gini amat gak boleh ngomong itu Ya Allah saya terima episode ini Engkau belum menitipkan pendamping hidup Yang mau banyak Tapi mau menjauh dari saya Mau muntah Gak usah ngomong gitu kepada Allah Ya Allah Maunya sama teman saya Ya Allah saya terima Engkau pasti tahu yang terbaik Ridho kata ibu Ayo dong nak nikah nak nikah nak nikah nak Ibu ingin kamu nikah Bu Ibu ingin saya nikah Padahal ibu sudah nikah Saya belum sama sekali Saya lebih ingin dari ibu Gak usah kayak gitu ngomongnya Insya Allah Doakan saja Bukan tidak ingin Tapi Allah belum memberikan yang terbaik Doa saja Enggak usah minder Enggak usah sakit hati Ditanya Gimana anaknya berapa Alhamdulillah saya belum dititipi suami Belum dititipi istri Belum dititipi anak Dan tidak ada minder Tidak ada berat Karena tahu ini takdir dari Allah Enggak ada tertekan Itu yang mendatangkan pertolongan Karena sudah menempatkan keridoan Hati terhadap episode yang Allah tetapkan Ini episode bergerak terus nih Tiap hari itu punya coupling takdir masing-masing Kita aja tidak tahu nih Turun dari sini apa episodenya Ya kan Di jalan sana apa episodenya Enggak tahu sama sekali Tapi kalau sudah terjadi Ridho Ridho terima Rasakan beda hidup ini Farman rodiya Farlahur ridho Barang siapa yang ridho Dengan ketentuan Allah Allah ridho Ridho ini bukan posisi akhir Ridho ini posisi awal untuk move on Ingat Nasi jadi bubur Terima Dan gak diterima juga Ada jadi bubur Sambil cari cakwe Ayam Kacang polong Kucuk Kerupuk Kecap Gepuk Dan Macem-macem lah Supaya jadi bubur ayam Spesial Nah kajian kali ini Ingin sekali Memposisikan hati Ridho dulu Ketakdir Allah Ya Karena kalau gak ridho Macet kesananya Penderitaan itu Kalau tidak ridho Kalau udah ridho Lega aja Dan nanti kelihatan Jalan-jalan lainnya Kenapa Karena barang siapa yang ridho Allah ridho Barang siapa yang marah Ketakdir Allah juga murka Hmm Tau dirilah Kita ini siapa Kita ini hamba Allah Betul tidak Suka-suka Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha baik Maha pengasih Maha penyayang Maha adil Tidak pernah berbuat Zolim sama sekali Selama ini aja Kita di Dibaikin oleh Allah Luar biasa Nah giliran Allah Menimpakan Wa asa antakrohu Syai'awah Wa khairul lakum Boleh jadi engkau Tidak suka Padahal baik Menurut Allah bagimu Boleh jadi engkau suka Padahal buruk Menurut Allah Wallahu ya'lamu Wa antum La ta'lamun Allah mahatau Kalian tidak tahu Makanya jangan Nah ini bagian dari ketakwaan Jadi takwa tidak cukup Hanya sholat Sahum Sedekah Tapi ini fondasinya nih Berbaik sangka Tidak kepada Allah Ana Minda zonni Abdi bi Aku Sesuai dengan Prasangka Hambaku Ibu Kapan berangkat umroh Be Bada-bada umroh Dicatat itu Omongan itu Beh-meh Kayak gitu Kok jadi kayak Kayak kambing Tidak boleh Mengemik begitu Ibu Kapan umroh Insya'Allah Secepatnya Kalau Emang Uangnya sudah ada Allah Pemilik rezeki Umroh Tidak harus selalu Pakai uang Pakai pesawat Kalau Allah Mengundang Berangkat itu Pak Apa Bapak pikir Yang haji umroh Itu syariatnya Ngongkos Sendiri Tidak Sebagian besar Itu gak Pakai Ngongkos Sendiri Ini saya berani Bicara begini Karena suka Survey Yang secara syariat Pakai uang Membayar Buat dirinya Dikit Dari satu Bistu Bistu Paling Ah gak bisa Diitung banyak Selebihnya Diongkosi Suaminya Ya Begitu ya Diongkosi Orang tua Diongkosi Mertua Diongkosi Anak Diongkosi Menantu Diongkosi Kantor Yang punya kantor Gak umroh Umroh Karyawannya Umroh Diongkosi Hadiah Ada yang Mengganti Ini memberangkat Sakitnya diganti Kamu Begitu Kalau Allah Mengundang Allah bikin Jalannya sendiri Makanya Tidak boleh Suudan Karena kita Bersandar Kepada yang Menguasai Segala galanya Memiliki Segala galanya Dan maha baik Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih